Dan sembari menunggu jalannya sidang selanjutnya, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana nonton bersama terkait dengan Fonis Verdi Sambo yang digelar di Universitas Samratulangi Manado. Ada jurnalis Kompas TV, Susan Palilingan yang telah berada di sana. Selamat sore, Susan. Kalau kita lihat di pengadilan negeri Jakarta Selatan responnya begitu luar biasa terkait dengan Fonis, hukuman mati untuk Verdi Sambo. Kalau di Manado seperti apa? Baik, terima kasih Yasir. Selamat sore, Saudara. Di Manado juga Yasir reaksinya sama seperti di sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan para mahasiswa yang sudah menonton sejak pagi tadi hingga sore hari ini tetap terus berada di auditorium Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado ini dengan antusias ingin mendengarkan apa yang menjadi putusan atau fonis dari hakim. Dan ternyata sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi pagi di auditorium Fakultas Hukum Unstrat Manado ini. Dan sesuai dengan apa yang kita diskusikan bahwa mahasiswa maupun dosen menilai bahwa tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman atas Verdi Sambo. Dan sesuai dengan apa yang didiskusikan tadi dan ternyata hukuman atau fonis mati terhadap Verdi Sambo ini disambut sangat antusias rupanya dengan para mahasiswa dan juga dosen. Karena memang seperti itulah yang seharusnya. Dan kita akan mewawancarai salah seorang dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado untuk mengetahui tanggapan dari dosen ini yaitu Bapak Ralfi Pinasang. Pak Ralfi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hukuman fonis mati Verdi Sambo ini? Ya yang pertama memang dari segi akademisi ya kami melihat putusan hakim itu sudah memuni rasa keadilan ya. Justru satu hal yang mengejutkan bagi kami adalah bahwa tuntutan jaksa itu justru lebih ringan dari putusan majelis. Sehingga kalau toh putusan majelis seperti ini kami kira ini dari segi teori hukum sudah terpenuhi kami kira itu. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dan kami memberikan apresiasi bagi hakim yang memimpin persidangan bahwa apa namanya tidak ada yang bisa memberikan satu apa namanya meringankan bagi Verdi Sambo. Kami melihat putusan hakim itu luar biasa ya. Karena apa memang putusan hakim itu harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pertimbangan majelis tadi kami kira itu sudah sungguh luar biasa. Apa yang dipertimbangkan oleh majelis dan memang ada perbedaan apa yang disampaikan oleh pengacara daripada pengacara yang mau menyampaikan dan itu dibantah habis oleh majelis. Luar biasa kami kira itu. Yang pertama yang kedua juga hal yang penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo itu memang sudah mencoreng keadilan masyarakat. Kita lihat sekarang bahwa dimana-mana bahwa hukum itu seakan-akan dipermainkan. Tetapi dengan adanya putusan ini bagi kami kami harus menyambut apa namanya apresiasi yang luar biasa bagi majelis dan terutama bagi apa namanya pemerintah yang meminta bahwa independensi hakim itu harus diwujudkan dan terbukti sekarang bahwa hukuman mati itu ternyata dan masyarakat menerima dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ralfi Pinasan dosen hukum pidana fakultas hukum Universitas Samratulangi untuk waktunya dan memang akhirnya terbukti independensinya dari hakim ini terbukti pada saat mereka menjatuhkan polani terhadap Verdi Sambo. Demikian laporan dari nonton bareng di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Susan Panelingan yang berbincang dengan salah satu pakar hukum dari Universitas Samratulangi yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk asas keadilan yang disampaikan dalam ponis hakim ini.